Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hasan SPD Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 2 Kaliori Yang sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Dalam jabatan LPTK Uwin Saizu Purwakabok Tahun 2021 Pada hari ini Selasa tanggal 19 Juli 2022 Saya akan melakukan ujian kinerja Dalam rata membuat video pembelajaran Dengan materi membaca dan menghafal surat atin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Tagi Apa kabar? Tagi Semuanya sehat ya? Sehat Alhamdulillah Bapak Ibu di rumah sehat? Ya Ya bagus Ya ikuti kita Hari ini bisa belajar lagi Untuk hari ini Selasa tanggal berapa? 18 19 19 Juli 2022 Dengan pelajaran agama Ya Materi yang pertama Nanti Dula kapten Ya Sebelumnya ini Pak Asat Absen dulu ya Ya Absen dulu Januar Januar tidak pagin Januar tidak pagin Kenapa? Tentang Tanpa keterangan Jangan ditiru ya Wahyu Ya Akbar Keterangan Terus Samara Lagi sakit ya Sudah berapa hari sakitnya? Tiga hari Tiga hari Lumayan ya Ya Mudah-mudahan Cepat subuh ya Sama kalian Lihat disini Yang sehat Ya sih Yang sehat Yang parah Tidak Ikut-ikutan sakit Ya Nah Terus sekarang ini Pak Asan Liat dulu ini Sudah pada siap Untuk belajar ya Ya Bukunya Sudah disiapkan Ya Buku tulis Sama Bonkoy Sama Lalu kita mulai Terlebih dahulu Kita berdoa bersama ya Yuk Kasana Silahkan Kipin berdoa Ya Kita berdoa Bismillah 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 Kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhir Bismillah Ya Lihat Ini Sebelumnya ada ini Sebelum pelajaran Lihat ini keberapa Or'an Orang yang berbicara Ya Anak yang sedang membaca Al-Quran Ya Jadi ini Ini nanti di pelajaran ini Nanti kan kita akan belajar tentang Al-Quran Surat Aftin Surat apa? Aftin Nah Ini Pentingnya kita belajar surat Aftin Di antaranya ini Nah Ini Sebaik baik kalian Adalah Orang yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Kata hadis Kata kandung Nabi Muhammad Jadi kalau kamu mau jadi orang baik Kamu bisa teman mempelajari Al-Quran Kemudian kalau sudah bisa Kamu bisa mengajarkan Kalau yang belum bisa sampai Al-Quran Untuk setitik sedikit demi sedikit dari ikhlo Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Bisa seperti itu Ya Itu Belajar Bisa kita bisa menjadi orang yang baik Terus kita gini Ini barang siapa yang membaca satu huruf dari kita buah Maksudnya kita tarikan Al-Quran Maka baginya satu kebaikan Maca sehuluf Only satu kebaikan Satu kebaikan itu akan diripat dan datang dengan 10 kali lipat Maca sehuluf Oleh si ji Si ji ne Di pimpinan 10 Ya No Ini 4 dan 4 dan 10 Terus ini Saya tidak mengatakan Alif lamin Bisa huruf Tapi Huruf alif Ini si ji Satu Huruf lam Dua Min Tiga Berarti alif lamin berapa huruf Tiga huruf Cuma baca alif lamin berarti sudah tiga huruf Tiga kebaikan Dilipat gendekan 10 Jadinya tiga huruf kebaikan Kita dapat ilmu Kita juga dapat Tahan Malin berapa huruf Atau itu yang nama itu waktini wajibun itu ya tahu nggak aktif itu artinya apa itu ya artinya buah-buah pintu kayaknya ini iya ini buah aktif makanya waktini namanya demi waktini kalau pas lagi pelajaran artinya seperti itu ya was jaitun artinya gua sehitung kayak gitu ini termasuk surat yang panjang atau pendek pendek nah surat ini diturunkan di kota apa jumlah ayatnya berapa delapan ya itu sekiranya surat abin ya nanti kita akan mempelajarinya lebih di dalam lagi ya terus ini nah nanti setelah kita mempelajari ini surat abin diharapkan yang adalah kita bisa seperti ini nih yang nomor satu Bisa terbiasa membaca Al-Fa'an mungkin ada yang bilang Pak saya ngajinya belum sampai Al-Qur'an yang nggak bisa baca Al-Qur'an jangan patah semangat tetap ngaji kamu belum bisa baca Al-Qur'an dan pengen dapat pahala yang jika ya Pak saya sebutkan satu huruf dikaitkan 10 kamu bisa membaca hafalan membaca dengan cara apa hafalan kayak misalnya nanti disini nanti ada menghafal surat abin kalau nanti kamu hafal bisa saja kamu lagi jalan pulang atau kamu lagi naik sepeda nyambi bismillahirrohmanirrohim waktini wasaidun waktu disini badal badal amin lakotokola kenal insana fi aksanita khutin bisa nyambi seperti itu nyambi jalan itu sama dengan membaca Al-Qur'an karena membaca nggak dari setiap hafalan pakai mulut aja juga bisa membaca pahalanya juga tetap ya paham ya diharapkan ini kita bisa terbiasa membaca ini terus kemudian yang kedua kita bisa menunggu untuk pelajaran hari ini nanti akan garis besarnya seperti ini untuk hari ini ya pertama kita akan melihat ini sekilas sekilas itu ya setiap tiktok boleh bahasan kiri-kiri surat abis ini berapa ya gitu aja sekilas nol terus kemudian yang kedua nanti kita akan sedikit belajar tajbit ya tau tajbit ya tau tajbit ya tau tajbit ya tajbit itu ilmu untuk membaca Al-Qur'an tajbit kemudian yang ketiga nanti kita membaca surat aktin bersama-sama nanti patasan dulu nanti ditirukan ya terus yang terakhir itu menghafal surat aktin jadi mudah-mudahan nanti yang asalnya belum hafal ya asalnya belum hafal nanti bisa hafal terus yang terakhir nanti ada demo hafalan tau demo hafalan ya jadi demo hafalan nanti ada salah satu apa dua apa tiga yang maju ke depan kita coba kebutrain menghafal akan surat aktin ya kalau bisa sih semakin banyak yang maju semakin bagus ya 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 ini ya ini membaca surat aktin nih tata cara membaca surat aktin kalau mau membaca Al-Qur'an dibalik dengan istiadah Dan Basmala Istiadah itu apa? Ta'ud Nah bacaannya yang Bismillahirrahmanirrahim Nah itu Kalau kita mau baca Al-Quran Itu dimulai dengan ini dulu Yang di atas namanya apa? Ya keras jawabnya Kalau Di bawah namanya apa yuk? Ini di atas Di bawah Yang ketun Yang ini Tomah Kalau yang Sepun Kemudian ada yang ini Tasdip Yang kayak burung terbang Tapi kebalik Ya Kepada burung Al-Quran Selain kali melihat seperti ini Ini contoh huruf bertasdip ya Ini berde D Balik tasdip Ini bacanya D nya double Ya yuk Pak yuk jangan bicara sendiri yuk Ya Ini bacanya Ada Jangan ada Tapi ada Sama ini Pak asan yang sering dengar Begini Kalau kamu lagi membaca surat Al-Quran Seharusnya ada tasdipnya Tapi kamu bacanya Udah ada tasdipnya Ya Ya Kayak gini Misalnya gini Wal asuri innal imsana lafifusri Terus Illa ladi Nah Harusnya itu Illa ladi Gitu Illa ladi Illa ladi Ada tasdipnya Illa ladi Tapi kalau kamu bacanya Seringnya Wal asuri innal imsana lafifusri Illa ladi Lanya gak ada tasdipnya Padahal lainnya Itu ada tasdipnya Illa ladi Gitu Ya 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 Tasdip ini padanya Harus benar Kalau sini Baca Al-Quran Dari sebelah kanan Ya Kebelah kanan Kepiring Nunes Al-Quran Juga seperti itu Ya Nunes Al-Quran Dari sebelah kanan Kepiring Ya Tuh Ini Horus yang tidak berharukan Atau tidak bertanda beris Tidak di baca Ya Contohnya ini Rapal ini Pilih ini Bunyi Langsung dihubungkan Kau mulut Makanya biasanya Kalau kamu lagi ngaji Ya Biasanya sebelum ngaji Dijuruh ngapain dulu Misalkan Biasanya Seluruh menghafalkan dulu Sebelum kamu ngaji Misalnya Lagi nunggu Biliran Maju Kan seluruh Hafalkan dulu Kayak gitu ya Ya Karena nanti Kalau kamu dibaca Berpulang-pulang Nanti Kamu cepat Lantar Ya Terus nih Akhir ini Buruh 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 Alif 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 Kalau Harokatnya Fathah Bacanya A A Kalau bunuh Jangan nyatakan Pasai ngaji Ngajinya itu beda Seperti ini Pertama nih Alif Fathah A B Fathah B Tak Fathah Ta Kalau Anak sekarang Kan Enggak Lajinya langsung Ini Bacanya A Langsung Ya Lajinya Lajinya Kemudian Ini Kalau Bacanya Di bawah Namanya Kasro Alif Kasro E Kalau Bacanya Namanya Tomah Bacanya O Alif Tomah O Nah Jadi Kayak gini Aduh Nyanyian Seperti ini Alif Fathah A Alif Kasro I Alif Tomah U A I U Coba A Alif Fathah A Alif Kasro I Alif Tomah U A I U Terakhir Berfathah Berkastro Bi Berkomah Du Berbidu Terakhir Berkastro Tak Tak Sak Tak Tak Kasro Bi Tak Kasro Gu Tak Itu Ya Terakhir Sekilas tentang surat atin Surat atin Aslinya dari bahasa apa? Dari bahasa apa? Dari bahasa arulat Artinya berdua Ini merupakan surat yang ke-95 Ini perlu gambarkan yang diingat-ingat Ini sering keluar di soal Misalnya surat atin itu surat yang keberapa? Ayatnya berapa? Ya berapa? Sama turunnya itu gimana? Surat atin surat ke-95 Terdiri dari 8 Ini termasuk kelompok surat Katin Karena diturunkannya di kota Maka Kalau ada lagi yang turunnya di kota Madinah Namanya surat Madinah Kalau katin turunnya di kota Maka Ini diturunkan setelah surat Al-Yuj Nama suratnya kan disebut Aptin Nama suratnya Aptin Ini diambil dari kata Aptin Yang terdapat pada Maka Yang pertama Aptin Waktini Sekarang kita membaca Suratnya Tirukan pangkasan ya Ini Pertama kita tahu dulu Aungduh Kita panggil dulu Tidukan Aungduh Aungduh Minash Sayetan Irroji Alhamd Aungduh Bismillah Minash Sayetan Irroji Semuanya ya dos Aungduh Minash Sayetan Irroji Alhamd Aungduh Bismillah Minash Sayetan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ini ada potongan-potongannya ya Nah, disini kayak ada Gangnya itu disini Waktiniwazaitun 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 Nah, ini kalau mau berhenti di ayat 1 Kalau mau diteruskan, sebenarnya boleh Nanti kalau kamu sudah belajar tanggung lebih tinggi lagi Itu ada belajar tanggung wakuk Seperti ini Ada tanggung wakuk artinya ini lanjut Artinya itu kalau dilanjutkan itu lebih baik Tapi kalau enggak dilanjutkan, boleh atau enggak, Pak? Boleh Tapi lebih baiknya dilanjutkan Kayak gitu ya Jadi, now berarti boleh Dilanjutkan Terus Terus ini ayat yang kedua Waktu riksinin Berang Waktu riksinin Perhatikan pada pendeknya ya Ini ada Bagian to Ini tuh Ini panjang Waktu Waktu Begitu Begitu kalau ini Riksana si Ri-nya pendek Si-nya panjang Ni-nya juga panjang Waktu riksinin Barang Waktu riksinin Lagi Waktu riksinin Terus ini lanjutkan Waktu riksinin Kalau belajar Kamu Pacarnya keras Salah Boleh enggak? Boleh Enggak apa-apa Malah kebeneran Kamu lagi belajar Salah Nanti sama Pak Guru Apa sama Mas Ustadz Dibatikan Oh kamu salah Yang benar seperti ini Lagi belajar Salah Enggak masalah Tapi kalau kamu sudah misalnya Lagi pacar Lagi lomba Atau lagi apa Kalau kamu malah salah Kan nanti bukannya Dibenerin Tapi nilainya Dikurangi Iya enggak? Makanya Kalau pas lagi belajar Jangan takut salah Paham? Paham Karena kan Kalau kamu salah Enggak Pakasan Marai Paling cuma Pakasan Dibenarkan Ya Paham? Paham Nah Ulangi Wahadal Baladir Amin Wahadal Baladir Amin Wahadal Baladir Amin Wahadal Baladir Amin Langsung lanjut ini Ini ya Ini kalau yang sudah belajar Baladir Ini tahu Kalau Dal Sokon Itu bacaan apa? Dal Sokon Bacaan Ol Kolkola 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 itu gimana? Baladir Gimana? Baladir 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 Mantul Mantul Bukan Benung Kalau Mantul Tapi Mantul Bukan Mantap Betul Mantul Mantul Ini Bacanya Perhatikan Dengerin Pakasan Lakud 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 Jadi Baca Cuara D Yaitu Mantul Lakud Tapi Bukan Lakud Lakud Perhatikan Dan Pantunan Bukan Lakud Tapi Suara D Itu Mantul Lakud Lakud Polkonya Juga Polkoh Juga Polkola Ada yang Bapak Polkola Hesnya Nunggunya Sangat Saya Hafal Gitu Jangan Terima kasih apa-apa-apa Jano? apa-apa Jano? apa-apa Jano? apa-apa Jano? apa? apa-apa Jano? ada 5 ada 5 apa? nih, kalau kamu pengen hafal burung-burunglah, gampang banget ingat-ingat ini baju di toko burung-burung apa? burung-burung orang ada 5 apa aja? burung-burung orang burung-burung orang yang kurung-burung orang burung-burung orang burung-burung orang toko kok yang lain. yang lain juga ya kalau betulnya kolkola ada berapa? milah apa saja? berju di toko apa enak? enak ya ini bergal kuruk kolkola ini toh kuruk kolkola kolkola tadi bacanya men tun ini juga ya ini lakodokola 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 mantul ya itu kan pasang lakodokola 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 itu cara membaca setelah bisa membaca lanjutannya kamu lagu-lagu di tiktok kamu mungkin gak ingat menghafalkan tapi karena kamu sering ingat tiktok suaranya keluar terus kamu gak ingat hafal tapi hafal sendiri ini sama kayak ketika kamu mau menghafalkan hal berat meskipun kamu orang yang hafal kalau kamu sering dengar nanti kamu bisa hafalkan diri contohnya contohnya itu alias contohnya surat al-asri sekarang lima kali setelah atur warga waktini wassaitun wassaitun 5 kali Biasanya sudah Agak mendingan Oh ya Agak memilih Satu ayat Kira-kira kalau menghapalkan Satu ayat Gampang Ya yuk Kalau menghapalkan Satu ayat gampang Ya mau sih Barang-barang lagi Waktini was zaitun Waktini was zaitun Nah kau siapkan ya Satu ayat Coba sendirian yang keras Waktini was zaitun Waktini was zaitun Nah kita sendirian yang keras Waktini was zaitun Melakai waktini Waktini was zaitun Nah gampang kan Satu ayat dosi Waktini was zaitun Ya Maksudnya kalau satu persatu Gampang Waktini was zaitun Waktini was zaitun Hakan Hafal dia satu ayat Hakan Sekarang ayat Kedua Ayat lu juga pendek Malah lu juga pendek Nih demetin Waktini 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 Watuh this zaitun Waktini Waktini Yang laki larki semuanya Satu dua tiga Waktini Waktini Yang masih juga keperluan Jangan malu-malu Kalau kamu lagi belajar Misalnya salah Boleh enggak? Boleh Jangan malu-malu Jangan malu-malu Lagi lagi Satu, dua, tiga Waktu dihili Sekali lagi Waktu dihili Ayat 2 Setelah ayat 1 Sama ayat 2 Waktini wasaitun Waktu dihili Sekali lagi Satu, dua, tiga Waktini wasaitun Waktini wasaitun Waktini wasaitun Waktini wasaitun Amin Ayat ketiga Masih pendek juga Ya, ini Tirukan pakasan Semuanya terhadapkan yang serius Siap benerin ya Waktini yang bener yuk Waktini wasaitun Waktini wasaitun Amin Waktini wasaitun Waktini wasaitun Amin Wahatkan Baratim Amin Wahatkan Baratim Amin Wahatkan Baratim Amin Wahatkan Baratim Amin Jadi setelah kita Menghafalkan Surat Amin Sekarang tinggal kita Masuk ke Evaluasi Ya Nih Coba Sekarang dibuka Bukumu Silahkan Dijawab Pertanyaan 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 ini Ya Dan Dijawab Ditulis Dibukum Agama Soalnya Nggak usah Ditulis Ya Silahkan Langsung Jauh sini Soalnya Soalnya Ya Soalnya Nggak usah Langsung Jawabannya Ya Segera Terima kasih Terima kasih Yang kan kata di pasangan bilang jemaah Eh, bentar, bentar Jelas-bentang ya Apakah kata dianggap lagi penuh dan diingat dia Itu katakan kata dianggap Kakak kata dianggap Ya, antar ini apa-apa yang menjelaskan Eh, mana Pak, ada Ogen mau hampir ya? Jah Pak Perut Pak Perut, apa sih yang mempengaruhi di sini? Jah, apa aja yang ini? Nah, ini sudah bersatu yang ini Nah, nomor 4, gak bekerja kan, gak apa-apa Nah, jepetan, kalau kamu tanyanya tadi ya Pak Pasen jepet, kalau kamu tanyanya sekarang Nah, tanda tiba-tiba kanan sudah bilang Lamput Akin itu artinya apa? Nih, dari pembelajaran yang telah kita lakukan Dari tadi, mulai awal surat katik Kemudian kita sudah belajar membaca Kemudian belajar menghafalkan Ya, Wip Tolong, Tolong, Wip Ya, kita bisa simpulkan ini Ya, karokar Ini, ini yang masih burungannya beratas di Kalau kan itu, kalau yang dibacanya ada tiga Ada patnah Asro Asro Boma Boma Ya, terus kalau ini Akin Akin itu artinya buah Surat Akin Surat Akin Ada berapa ya? Nah, terus ini Al-Quran Baru diperajari Ya, karena tadi Pekasan di awal sudah kasih motivasi Kita membaca satu huruf Al-Quran Dapat satu kebaikan Satu kebaikan dilipat gendakan jadi berapa? Tiga dan sepuluh Jadi sepuluh Ya, Cono Ya, seperti itu Terus kemudian, lanjutnya nih Al-Quran memiliki banyak manfaat Ya, makanya Nih Jangan terlalu lama Gim-giman Untuk pertemuan besok ya Selanjutnya Kita akan membahas ini Menerjemahkan atau terjemah Quran Surat Akin Kalau tadi kan kita cuma baru sepatas sekilas saja Kemudian membaca Sama menghafal Untuk besok kita tinggal Maknanya Surat A T Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Tidak Mau Jadi kalau hari ini Kita bisa selesai sampai hari ini Ya, dari Pak Hasan Cukup sampai sini ya Ya, kurang lebihnya mohon maaf Ya, nanti masih dilanjut lagi sama Bu Sobrik Ya, anak pelajaran agamanya Cukup sampai disini Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Ya, kita akhirin dengan bacaan Kandalan bersama-sama Ya, kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati